Pemirsa Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Doni Monardo meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mengevaluasi kebijakan ganjil genap. Doni menyebut angka positif COVID-19 ikut meningkat seiring pembelakuan sistem ganjil genap di Ibu Kota. Saat rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, kami siang, Doni mengatakan pembelakuan sistem ganjil genap membuat jumlah penumpang transportasi umum seperti KRL maupun bus Transjakarta meningkat. Peningkatan jumlah penumpang ini menurutnya menyebabkan adanya kerumunan di transportasi umum sehingga berpotensi memunculkan penyebaran virus corona. Doni pun mengungkapkan 62 persen dari 944 pasien COVID-19 yang kini dirawat di Wisma Atlet adalah pengguna transportasi umum. Untuk itu Doni meminta Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi kembali kebijakan penerapan ganjil genap di Ibu Kota. Kita juga sudah berbicara kepada pemerintah DKI untuk melakukan evaluasi tentang penggunaan transportasi ganjil dan genap. Didapatkan data bahwa setelah adanya kebijakan ganjil genap untuk DKI terdapat peningkatan untuk transportasi kereta api sebesar 3,5 persen dari rata-rata sekitar 400 ribu penumpang per hari. Angka 3,5 persen ini kelihatannya adalah sedikit tetapi karena jumlah penumpang yang ada di Ketapi ini cukup besar maka penambahan 3,5 persen ini akhirnya meningkatkan kepadatan di dalam gerbong.